Intro Yo welcome back ketemu lagi dengan gue Farhan Eriza Pada malam ini gue bakal ngebahas map baru yang akan ada di seal online enigma Jadi ini adalah salah satu event terbaru yang nanti akan diimplementasi di seal online enigma Nah ini nih mapnya namanya map apa Gue nyebutnya disini map labirin Gue gak tau nanti GM bakalan ngasih nama ini map apa Pokoknya ini map untuk event Nah mekanisme eventnya seperti apa Jadi nanti kalian akan disuruh Objektif utamanya itu adalah Kalian masuk dari pintu sebelah kanan Anggap kalian masuk dari sebelah kanan Kalian harus keluar dari sebelah kiri Atau kalian masuk dari sebelah kiri Kalian harus keluar dari sebelah kanan Karena nanti di tengah-tengah sini akan ada tim GM yang bakalan merhatiin Nah tapi ini bukan untuk per orangan Tapi untuk per tim Nanti jadi digumpulin semua player yang mau ikut Nanti dibagi dua Semacam pembagiannya kayak warzone gitu Jadi ada tim A, ada tim B Tim A lewat kiri, tim B lewat kanan Nah mereka semua dibedain kostum Kalau kostumnya sama mereka gak bisa PK-PKan Map ini nih map PK Jadi kalian bisa gebuk orang kapan aja disini Nah jadi rintangannya udah ada dua Satu map ini labirin Yang kedua ini map PK gitu Dan ada lagi yang ketiga Di dalam labirin itu banyak banget monster Dan boss-boss yang menurut gue itu cukup kuat gitu Nah jadi kalau daripada kita penasaran Kita langsung aja jalanin apakah gue bisa Ngelewatin map labirin dalam waktu 30 menit Karena eventnya ini rencananya akan dikeluarin dalam waktu 30 menit gitu Jadi kalau 30 menit gak ada yang selesai ya berarti gak ada yang menang Oke ini baru pertama aja udah ada tipa red nih ya Disini gue statusnya sih status GM ya Jadi gue gak terlalu sakit Gue gak tau deh kalau misalkan pake status-status orang biasa ya Ini di jalanan utamanya Kayaknya gue gak usah lewat sini deh Pintu pertamanya aja udah ada boss-boss gitu Lo nanti lo rame-rame nih lewat sini Ini tim biru semua Tim A semua Nah nanti kalau lewat sana tim B semua Jadi lo gak akan PK-PKan Lo bakalan PK-PKan nanti Pas udah di dalam labirin Itu bakalan PK-PKan Sebenernya disini lo bisa PK-PKan Tapi ya Ngapain PK-PKan? Lo punya jalur masing-masing gitu kan Nah yang sama aja Yang unik disini adalah Semua boss yang ada di Semua monster dan semua boss yang akan ada di map ini Itu semua ngedrop-dropan asli Jadi kalian bisa nge-loot juga gitu Jadi kalau kalian misalkan kesasar Atau memang kalian ada yang udah punya niatan Ah gue gak mau menang Gue pengen nyari bahan aja Pengen nyari barang Nah kalian turun lah satu tim disini Buatnya lawan boss dapetin dropan kayak gitu Wanjir nih sebelah kiri lebih gila lagi Ada dia player Ada Apa? Genom Oh genom bisa langsung dilewatin ya Nah ini miss-miss nih Untung nih Kalau misalkan gue statusnya Gak status GM Udah mampus gue kayaknya Ini genom itu ngedrop gak sih? Setau gue gak ngedrop Genom lagi Gak ngotak Cuman ini kalau rame-rame sih Pasti bisa sih menurut gue Jadi main dari ujung-ujung kayak gitu Oke kita lanjutin terus Dan ini nanti di dalam bakalan gue skip-skip Karena gue gak mungkin ngasih tau Kalian jalan utamanya Oh shit Ada nih trap Gue mati gak ya kena trap? Trapnya jatuh gak sih nih? Trapnya gak jatuh ya? Gue lewatin Bisa gue kebuk Trapnya Nah lewatin aja Ngapain Kebukin trap kayak gini Gak akan hancur Nah ini labirinnya udah dimulai nih Sebenernya kita bisa kayak gini Shit Banyak banget dia player Sebenernya kita bisa sih Kayak gini Tapi ini gak tinggi-tinggi banget Gitu Gak semacam map hack Kayak gitu Jadi lo gak bisa ngeliat Ntar gue liat Pokoknya tadi gue masuk dari pintu sebelah sana Intinya gue gak boleh keluar Lewat sini Gue mesti keluar dari pintu lainnya Kita coba Nah ini kalau misalkan rame-rame Ini pasti kisruh sih Ini tempatnya monster semua Dan tapi lumayan Timpukannya juga Sekali toil doang aja Disini ada boss Nah ini nih setiap event sih Katanya nanti monsternya bakalan diganti-ganti Gitu Jadi kalian bisa dapet banyak drop-an Oh Gue kan ada skill angin top-an Gue pake aja Iya gue gak ngambil skill Wah ini ada titan nih Di sebelah sini nih Oh gimana ya gue mau ke titan ya Lumayan rubinya nih Ini disini ada jalan Oke oke Jadi ini kalian ada opsi Disini kalian mau lawan boss Atau kalian mau keluar dan dapetin hadiah Nah hadiahnya itu pasti variatif Kalau kayak menikmang ngasih hadiahnya Tapi sih kalau gue sih prefer lawan boss aja ya Kalau kuat Kalau gak kuat ya nyari hadiah Oke ini kayaknya gue tersasar beneran Tadi sih gue nyoba gue bisa keluar ya Karena tadi gak ada monsternya Jadi gue Ngapalin Bukan ngapalin sih Maksudnya ngeliatin jalannya gampang gitu Ini banyak monster gue jadi bingung Kiri kanan kayak sama jadinya Tadi sih gue belum lewatin ini sih Aduh gue gak ada ini lagi Gak ada skill ngebok Nggak enak banget ya padahal nih Lumayan coy timpukan buat GWH Gue belum bisa masuk BE kan Ini sampe gede loh lu liat tuh Labir ini sampe ujung-ujung parah Dan gue masih keluar Gimana caranya Ini tadi gue udah sini Tapi sih gue lewat Salwa Salwa Trilwa Trilwa Oh ini kayaknya ketitan nih gue nih Iya ini ketitan di fix Tadi titan tuh tersini nih Ah bener-bener Nice gue dapat jalan ketitan Oke Waduh ada OHM disana ya Tapi kayaknya OHM kurang worth deh Ini yang titan Aduh gini dong Aduh gini dia Gak kulit banget di tanah Ajis Gak ada drop Apa levelnya kebedaan kali ya Bersia pake craftman ya gue Gak ada drop loh Ah tai gue balik lagi ke pintu keluar ya A few moments later Gue bener gak sih jalannya begini gue Kok gue keluarnya lewat sini lagi Tadi gue masuk dari sana Terus gue kesini Nah terus nanti nih di eventnya ini Ini bakalan peka-pekaan gitu Lo bakalan ketemu sama Orang-orang Ya lo peka-pekaan Gue gak ada menu-menu jarang keluar Hai Ya gue dimana sih Aduh Gak pegel gue Dimana ya Ajir buntur lagi dong Parah Asli gue tersesat Parah Ini bener-bener tersesat Ini jalan keluar nih Fix 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 Itu jalan keluar Gue yakin itu jalan keluar Itu bukan jalan gue masuk Gue gak tau kemana gue harus keluar Itu gede banget Anjir makna Udah ini tuyul semua Ini baru tuyul loh Gue gak tau kalo nanti dikasih monster-monster rank gitu Kalo misalnya dikasih monster-monster rank Kelar lah sudah Cuma sih menurut gue ini lebih seru dari warzone sih bakalan Kalo misalkan rame-rame ya Karena kalo warzone kan lo cuma lurus-lurusan doang Pukul-pukulan Tapi kalo disini Bukan pukul-pukulan aja objektifnya Tapi lo mesti keluar dari map tersebut Bisa lo akalin dengan cara Ya lo mungkin ngumpet dulu di jalan buntu Biarin orang pada perang Nanti pada mati Baru lo jalan Kayak gitu Atau Misalkan ada boss yang kuat Lo ngumpet aja dulu Nunggu orang-orang pada gebugin boss Boss yang udah mati Baru lo jalan Atau lo pk Misalkan lo gak kuat ngelawan bossnya Ya lo lawan orangnya aja Orangnya abis ngekill Abis ngekill bossnya Baru di pk orangnya Kan pasti kan abis lawan boss Kan darahnya mereka pada abis tuh Baru disitu kesempatan kalian buat menang Kayak gitu Terus juga kalian juga dapet dropan Kalian juga dapet pk Kalian juga Bisa menang Kayak gitu Kan udah Sebangsat-bangsata kalian aja Di map ini Gitu Ini map Berdarah Ini pintu keluar ya Itu pintu keluar bukan sih Eh enggak Pintu keluar Trapnya ngadep ke sana Nah Akhirnya gue keluar men Asli Nih Dari tadi muter-muter Finally gue keluar Ini tempat gue masuk Apa tempat gue keluar ya tadi ya Masuk keluar Masuk keluar Abis masuk Keluarin Mana ya Oh enggak Tadi gue masuk Gak lewat sini Gue masuk lewat jalan Gak ada lampu-lampunya Ini gak ada lampu-lampunya Fix Gue keluar di jalan yang benar Berarti gue bisa selesain map ini Kira-kira sih tadi Gue jalan Sekitar 20 menit ya Ini gue potong-potong Videonya nanti Gue jalan 20 menit Dari tadi di dalam Muter-muter Karena gue tertarik Sama bos-bosnya Gitu kan Nih Yang kayak gini Kayak gini Yang nyusahin nih Orang gak bisa lewat Kalau kayak gini Bisa sih Cuma ya gitu Sebelum dia nembak Dia harus mati Mati Nah ngedrop Ngedropnya Wwe Tiparet ngedrop Gue punya taktik sih Sebenernya ya Di saat kalian emang pengen Maksudnya Kalian bisa tag team gitu Sama tim kalian Jadi Kan disuruhnya lewat jalan sini Misalkan tim A Ini kan kalau gue udah selesain ya Kalau tim A itu kan Misalnya lewat kanan Tim B lewat sana ya Jangan semuanya jalan gitu Karena sebenernya Untuk menang itu Cuma butuh satu orang Nah Kalau menurut gue Beberapa dari tim A Yang kuat-kuatnya itu Jagain di pintu keluar Supaya kalau misalnya Ada tim B keluar lewat sini Itu langsung dibantai-bantaiin Otomatis kalau tim B bisa keluar lewat sini Pasti dia potnya udah habis Dan disini bisa Ya gampang banget dibantaiin Digagalin Nah begitu juga tim B Jagain disitu Nah kecuali Kalau ternyata yang keluar banyak banget Dan yang ngejaga sedikit Itu kalah jelas Nah jadi disini Disitu serunya gitu Udah lu mapnya labirin Abis itu ada bos-bosnya Abis itu lu bisa PK-PKan Nah Gue suka-suka lu deh Lu mau milih mana Lu mau nyari item di dalam Gitu kan Atau lu mau PK-PKan Atau lu pengen menang Gitu aja Oke Menurut gue ini Map yang cukup menarik ya Karena gue gak pernah dapetin Event seperti ini Gitu Belum pernah nemuin sih Sebenernya Nah jadi kita lihat aja Nanti pas udah rilis ya Nah oke itu aja dari gue Varen Eriza Jangan lupa like share and subscribe-nya Buat kalian yang pengen main Seal online Enigma Kalian bisa langsung aja Buka di website-nya Di Enigma Sealindo.com Dan kalian langsung download filenya Jangan lupa bikin account-nya dulu Pakai Gmail Karena kalau gak pake Gmail Kalian gak bakalan Dapetin email verifikasi Setelah kalian bikin email-nya Eh setelah kalian bikin account-nya Kalian download game-nya Udah nih kalian main Dan kalian bisa nikmatin Dan bernostalgia Di Seal online Enigma Oke itu aja dari gue Varen Eriza Jangan lupa like share and subscribe Bye bye